Intro Kita ke informasi terkait pelaksanaan ibadah haji 2023 dimana ada seorang calon haji asal Kabupaten Kediri yang selasa pagi terpaksa gagal berangkat ke Tanah Suci karena dalam kondisi hamil 12 minggu. Sementara kabar duka kembali datang dari Arab Saudi. Ada seorang calon haji asal Pacitan, Jawa Timur yang meninggal dunia di Mekah usai melaksanakan ibadah umroh wajib. ST calon haji asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur selasa pagi terpaksa batal berangkat ke Tanah Suci karena hamil. Kehamilan wanita berusia 45 tahun ini diketahui setelah pemeriksaan di asrama haji Embarkasi, Surabaya. Diketahui usia kandungan ST sudah 12 minggu. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Embarkasi, Surabaya usia kehamilan kurang dari 14 minggu dan lebih dari 26 minggu tidak diizinkan mengikuti ibadah haji karena bisa memelayakan keselamatan janit dan ibu. Jalan haji yang hamil ini selanjutnya dipulangkan ke daerah asal di Kediri dan bisa kembali menunaikan ibadah haji pada tahun depan. Kalau kurang dari 14 itu, rewat dari 26 itu tidak diizinkan. Itu sudah diizinkan dengan dunia. Berapa orang? Ada satu orang. Jalan haji asal pacitan Jawa Timur bernama Samsul Adib bin Muhammad Jafar meninggal dunia di Makkah Arab Saudi pada Senin pagi. Pria berusia 63 tahun, warga desa Tanjung Sari ini dinyatakan meninggal setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Madinah karena kondisinya yang semakin lemah, usai menjalankan ibadah umrah wajib. Lagi sekitar pukul 01.30 waktu Arab Saudi beliannya mengalami serangan, kemudian tidak sadarkan diri dan dibawa ke KKKI, BK atau Klinik Kesehatan Haji Indonesia dalam keadaan sudah meninggal. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Saraya Makkah setelah dilakukan salah jenazah di Masjidil Haram. Tim Lebutan CNN Indonesia Sementara itu musim haji menjadi berkah bagi sebagian orang. Di Surabaya misalnya, ada penjual perlengkapan haji dadakan yang berada di asrama haji Sukolilo, laris manis di Burujoma'ah. Sementara di Jombang, omset produsen minuman herbal daun kelor naik hingga dua kali lipat saat musim haji seperti saat ini. Musim haji membawa berkah tersendiri bagi para penjual perlengkapan haji. Ya sama haji Sukolilo, Surabaya pada Senin Jemaah Haji memadati stand perlengkapan haji seperti kaos, sabuk ikhram, sarum, mukena, kopiah, tasbih, handuk hingga sajadah. Sejumlah jemaah haji mengaku membeli di tempat tersebut lantaran harganya yang cukup murah dibandingkan harga di Arab Saudi. Selain itu, jemaah pun bisa tenang dalam beribadah tanpa sibuk lagi untuk membeli perlengkapan haji di Tanah Suci. Sementara itu salah seorang pedagang mengaku omset penjualannya bisa mencapai 8 juta rupiah setiap harinya di saat musim haji seperti sekarang ini. Bahkan satu bulan hingga musim haji selesai, pihaknya bisa mendapatkan omset sampai ratusan juta rupiah. Di sini tersedia perlengkapan haji, seperti kaos oblong putih, terus sabuk ikhram, tasbih, sarung, sajadah, baju koko. Berkah musim haji juga dirasakan produsen minuman herbal daun kelor instan di Jombang, Jawa Timur. Daun kelor yang telah dipetik dari pohonnya kemudian dibersihkan dengan dicuci bersih. Selanjutnya daun kelor dihaluskan dan dimasak dengan campuran gula pasir hingga menjadi serdu dan kemudian dikemas. Pada musim haji seperti sekarang, produksinya pun bisa meningkat dua kali lipat. Bahkan produsen mengaku kualahan melayani permintaan. Kalau seperti tahun atau apa, bulan-bulan ini masih jadi bulan-bulan haji seperti ini, biasanya ada peningkatan karena untuk sangu ya, atau bekal ke tanah suci. Karena banyak dari calon-calon haji itu yang, cuma calon haji yang membawa minuman ini ke sana. Untuk harga, minuman bubuk ini dijual 10 ribu rupiah per bungkusnya. Meskipun terbilang cukup murah, omset penjualannya dalam sebulan bisa meningkat hingga 5 juta rupiah pada musim haji.